Musik Penyakit autoimun itu sebenarnya Jadi imun kita Yang nyerang badan kita sendiri Jadi dulu awalnya Aku sebenarnya gak tau sih Kalau aku autoimun Jadi aku pas umur 17 tahun Pas kuliah Itu kok badannya tuh sering banget Kayak sakit Terus alergi terus sampai panas demam Terus ada satu waktu aja Aku sampai gak bisa bangun dari tempat tidur Karena tulangnya bener-bener Digerakin aja sakit Jadi lemes gitu bener-bener gak bisa bangun Jadi mulainya sebenarnya yang parahnya dari kuliah sih Terus pas aku udah balik ke Jakarta Ke dokter Ke dokter mana-mana tuh gak ada yang tau Kalau aku autoimun Sampai akhirnya ke dokter alergi Terus akhirnya ke dokter imunologi Barulah Dari sana ketauan gitu Reaksinya sih banyak banget ya aku Jadi dari sampe Awalnya aku alergi Alerginya tuh parah banget Jadi kulit aku tuh bener-bener Kalau alergi sampai Kayak monster gitu Sampai ke leher Sampai berutusannya banyak banget Terus tangan aku pada eksim Sampai yang bedara-bedara gitu Pokoknya serem banget Jadi kalau aku kecapean dikit Aku bisa sampai langsung kayak lemes Kayak misalnya ini pergi Nanti pulang ke rumah Aku langsung demam Langsung bed rest Terus besokannya Aku harus bed rest seharian Jadi kalau aku bilang aku kecapean Aku bukannya kecapean kayak orang normal Tapi aku harus besokannya bed rest seharian Gak bisa bangun dari tempat tidur Ke toilet aja aku suka dibopong gitu Jadi autoimun aku tuh banyak banget Selain alergi Terus aku ke rematik juga Ke tulang Terus ke pencernaan juga Pencernaan aku keganggu banget Jadi akhirannya tuh Sampai aku suka depresi juga Jadi mental state-nya juga jadi jelek Jadi ya aku ke dokter bolak-balik Seringgu sekali Disuntik obat Suntik obat Terus selama Nah berarti kalau kemarin tuh udah 14 tahun atau 15 tahun kali Aku struggling Sampai akhirannya Aku pas sejak vegan Aku research-research Terus aku vegan Jadi sembuh Jadi dokter di Singapura lah Yang suruh aku Kamu dari diet aja ganti Jangan makan daging Jangan makan ayam Jangan makan telur Jangan makan apa Oke Nah kebetulan aku emang alergi Hampir semua makanan Wow Jadi pas gitu Kayak momennya pas Buat jadi vegan Tadinya aku setiap kali Abis yoga doang aja Aku sakit pasti demam Sama bedre seharian Sampai besok Kalau sekarang aku bisa Olahraga tiap hari Senen sampe Sabtu Terus sehari aku bisa olahraga Lebih dari sekali Jadi energinya Kalau yang kurang vegan Lepas itu salah Mungkin ya Vegan makin kuat Jujur aja Ya berkurang lah Semuanya kabur Karena kan aku bener-bener Aku bener-bener gak bisa terima Dan hampir semuanya gak vegan Yang menawarkan job Jadi Tapi aku sendiri pun Emang aku menarik Agak menarik diri aku Untuk Involve ke yang gak vegan Aku bener-bener pilih banget deh Aku gak bisa bohongin hati Aku Aku gak bisa Kalau terima yang gak vegan Maksudnya aku gak mau promote Ke orang lain Kalau aku sih Biasa di salad-salad gitu Kan selalu aku Ada campuran beansnya Terus Soy Kan soy juga ya Brokoli Kale Terus Kinoa Cikpis Banyak banget ya Sebenernya Jadi Kebetulan yang dimakan Biasa di salad Itu semua Jadi ya Dan aku udah pernah Medical check up juga Itu gak ada sih Yang orang kekurangan protein ya Kalau misalnya Untuk masalahnya hilang Atau jadi gak berotot Mungkin dia lagi gak olahraga Selain kita ingin lebih sehat Menghindari penyakit Kita juga ingin hidupnya Dengan kasih sayang Kita mau share kasih sayang Jadi lebih baik kita Jangan membunuh apapun Untuk diri kita sendiri Jadi Kalau kita udah bisa mikir Ke arah situ Ya sebaiknya kita semua Go vegan Rasain dulu sendiri Baru bisa merasakan Happinessnya